Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita kenikmatannya Beribu-ribu kenikmatan diantaranya nikmat sehat, jasmani maupun rohani Salawat cerita salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah Menuju jaman islamiah dan telah menegakkan kalimat Ashadu ala illa illallah di muka bumi ini Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren persadah Yang saya hormati ustadz dan ustadzah Yang senantiasa membimbing kami Sehingga kami bisa menjadi anak yang soleh dan soleh Amin Dan yang saya hormati pula teman-temanku sekalian Seiman dan seperjuangan Baiklah saya disini Akan membawakan kultum tentang Niatnya dan keikhlasannya Niat adalah sebuah arti penting Sebuah kata penting ketika kita ingin melakukan sesuatu Atau ketika kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Apabila ketika kita berniat untuk melakukan kepada perbuatan yang baik Tapi niat kita salah Maka perbuatan baik itu tidak ada artinya sama sekali Karena niat adalah kunci utama untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tersebut Ada sebuah cerita ketika itu seorang ayah menitipkan satu ikat singkong kepada anaknya Ketika hendak anaknya pergi bersilaturahmi kepada gurunya Ketika dia masih menyantren atau masih belajar di Pono Pesandra Singkat cerita sesampainya disana anaknya diberikan satu ekor kambing Karena telah memberikan satu ikat singkong kepada gurunya kepada Pak Yainya Lalu berpesan Pak Yainya Wahai anakku terima kasih engkau telah memberikan satu ikat singkong ini Dan aku hanya memberikan satu ekor kambing ini untuk ayahmu Tolong sampaikanlah pesan ini kepada ayahmu Terima kasih banyak atas pemberiannya Dan semoga kambing ini menjadi berkah untuk keluarga mu dan diri mu Sesampainya di jalan singkat cerita Seorang anak yang membawa kambing ini bertemu dengan temannya ketika masih Duduk di Pono Pesantren atau masih belajar di Pono Pesantren Wahai temanku apa yang kau bawa dan dari mana asalnya Lalu anak yang membawa satu ekor kambing ini menjawab Aku membawa kambing dari kiaiku yang diberikan kepada aku Singkat cerita keesokan harinya temannya anak yang membawa kambing ini Mengadu kepada bapaknya Wahai ayahku aku ingin bersilaturahmi dan membawa satu ikat singkong untuk kiaiku Sampainya di sana Anaknya dan ayahnya terbincang dengan pak kiai Singkat cerita ketika anak dan ayahnya ini ingin pulang Pak kiai hanya membawakan dua ikat singkong untuknya Lalu ayahnya bertanya kepada pak kiai Wahai guru dari anakku wahai kiaiku Kenapa aku dan anakku hanya mendapatkan dua ikat singkong Sedangkan teman anakku ini mendapatkan satu ekor kambing Dari kutipan cerita tersebut Kita bisa mengambil hikmah dari cerita itu Adalah ketika kita berniat dengan baik dengan tulus dan dengan ikhlas Karena Allah SWT Ingin bersilaturahmi kepada seorang guru kepada kiai Maka apapun yang ia berikan Asal dengan keikhlasan dan niat yang tulus Tanpa mengharapkan imbalan Akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Dengan diberikan satu ekor kambing Karena itu adalah niat baik tanpa mengharapkan imbalan Akan tetapi kepada contoh kedua Ketika anak dan ayahnya ingin bersilaturahmi Tapi mengharapkan imbalan yaitu ingin mendapatkan satu ekor kambing Allah tidak akan memberikan khidmat yang bernilai Yang dilipat gandakan Karena niatnya itu sudah salah Niatnya itu sudah melenceng Sebenarnya niatnya ingin bersilaturahmi Tapi itu niatnya ingin mendapatkan satu ekor kambing Seperti hadis Nabi Muhammad SAW Bahwasannya Yang artinya dari Umar bin Khattab berkata Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Semua perbuatan tergantung niatnya Dan balasan Bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya Barang siapa niat hijrah Karena dunia yang dia inginkan Yang dia inginkan dan ingin digapainya Atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya Maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkannya Jadi ketika kita ingin berbuat baik tapi niatnya salah Niatnya hanya ingin mendapatkan imbalan Maka di mata Allah itu nilainya 0 Dan tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT Sedangkan ketika ada seseorang yang niatnya baik, tulus, ikhlas Lillahi ta'ala Maka Allah akan memberikan dan melipat gandakan Apa yang diniatkannya dan keikhlasannya Itu perbedaannya Maka dari itu ketika kita belajar di pondok pesandren ini Ketika kita mempunyai niat awal yang buruk Yaitu ingin mematuhi perintah orang tua Atau ingin menyenangkan orang tua Sehingga kita terpaksa mondok Atau belajar menutup ilmu di pondok pesandren ini Maka kita harus merubahnya Dengan niat mondok pesandren Karena Lillahi ta'ala Karena kita ingin berbuat baik Karena kita ingin mendapatkan diri kepada Allah SWT Insya Allah Allah akan melipat gandakan Dan Allah akan memberikan jalan kesuksesan untuk kita Amin Amin Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Ilal liqa'am Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati